Selamat datang kembali di channel Kang Tutorial Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya memulihkan akun facebook yang direitas orang atau dicuri orang Tutorial ini juga bisa diterapkan pada akun facebook kalian yang mengalami masalah pada nomor hp nya Apabila nomor hp pada akun facebook kalian sudah hangus atau email kalian sudah tidak punya akses lagi Bisa diterapkan dengan cara ini Sebelum ke tutorial jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu ke channel ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi yang lain Sebelum memulai jangan lupa kalian persiapkan alat-alatnya Peralatan pertama ID kalian Bisa KTP, SIM, kartu belajar, pasport atau yang lain-lain Dan persiapkan juga hp kalian HP yang pernah digunakan untuk login ke akun facebook tersebut Kita langsung saja ke tutorialnya Pertama kita buka chrome untuk menjalankan Kemudian kunjungi facebook halaman login Jika nomor masih bisa digunakan Masukkan nomornya disini Jika kalian masih ingat Namun jika akun facebook kalian memang dicuri orang Kemungkinan besar Kemungkinan besar nomornya sudah dihapus Dan tidak mungkin bisa digunakan disini Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah Menggunakan username akun facebook tersebut Untuk mengetahui username nya Kita masuk saja ke profilnya Menggunakan akun facebook yang lain Kita cari disini kita ketik Kita contohkan Disini sudah Sudah ketemu Jika sudah ketemu profilnya Langsung saja klik selengkapnya Di bagian ini salin tautan ke profil Jika sudah kembalilah ke halaman yang tadi Halaman bagian login Kita tempel disini Ini adalah usernya Di belakang garis miring adalah usernya Hapus saja bagian depan Dari garis miring Hapus semua Kemudian masukkan passwordnya disini Masukkan kata santinya Kata santinya yang kamu ingat Kami mengirim anda Kode masuk Namun yang terjadi Email sudah tidak dikenal Maka langkah yang kalian harus lakukan adalah Klik saja Belum menerima kode Klik saja Belum menerima kode Ada halaman seperti ini lagi Kirim kode melalui email Padahal email nya Kalian tidak punya akses Klik saja Tidak punya akses Kesini lagi Baru akan muncul halaman formulir Email baru Kalian masukkan email baru disini Email yang belum pernah dipakai Untuk mendaftar facebook Tapi disini banyak sekali teman-teman Yang mengalami masalah Tidak bisa menampilkan halaman ini Yaitu halaman email baru Sebagai contoh seperti ini Disini ada pemberitahuan Silahkan coba untuk masuk Dari perangkat yang biasa anda gunakan Atau lokasi tempat biasanya anda Berada saat menggunakan facebook Masalah ini bisa diatasi Dengan cara Gunakan saja hp yang pernah kalian gunakan Untuk login akun tersebut Jika kalian menggunakan hp yang pernah Buat login akun tersebut Namun masih belum bisa Coba kalian gunakan operator seluler Yang seperti biasa Jika kalian bisa menggunakan operator idosat Coba gunakan operator tersebut Dan jika kalian menggunakan operator XL Juga sama Coba gunakan operator tersebut Jika semua sudah beres Maka akan tampil halaman Seperti ini Yaitu halaman Halaman email baru Masukkan email baru disini Email yang belum pernah digunakan Untuk membuat akun facebook Masukkan disini Email baru disini Masukkan lagi dibawahnya Disini Email yang sama Jika sudah Klik saja lanjutkan Maka isi Disini formulirnya Nama lengkap Nama lengkap Nama harus sesuai dengan ktp Dan sesuai dengan akun facebook tersebut Ini hanya sebagai contoh Kemudian tautan uril diisi dengan link menuju profil kalian Link yang tadi Kemudian untuk masalah Kemudian untuk pilihan masalah Pilih saja masalah anda Lain-lain Kemudian masukkan nomor anda disini Nomor yang belum pernah digunakan untuk membuat akun facebook Kemudian jelaskan masalah anda Gunakan bahasa yang jelas dan sopan disini Kita contohkan seperti ini Halo facebook mohon maaf Mengganggu Halo facebook mohon maaf Mengganggu saya ingin kembali lagi Halo facebook saya ingin kembali lagi facebook saya Karena saya lupa email dan lupa Kata sandi Ini hanya sebagai contoh Gunakan bahasa yang jelas Tulisan jangan disingkat-singkat Untuk ini Untuk file Untuk file disini Pilih saja ktp kalian Nama ktp harus sama dengan nama akun facebook kalian Jika tidak sama Saya tidak menjamin ini akan berhasil Kemudian setelah itu Klik saja kirim Kemudian akan tampil halaman seperti ini Terima kasih telah menghubungi facebook Mungkin kami akan menghubungi anda Jika memerlukan informasi Jika memerlukan informasi lebih lanjut Setelah seperti ini Kalian tunggu saja Kurang lebih 1x24 jam Maka kalian akan menerima email seperti ini Ini adalah contoh Saya mengirimkan ID atau ktp yang tidak benar Atau tidak sama dengan nama facebooknya Maka akan menerima Pesan seperti ini Terima kasih sudah menghubungi kami Sepertinya kami tidak dapat Mengkonfirmasi identitas anda Dari gambar yang anda kirim Agar kami dapat membantu Memecahkan masalah akun anda Kirimkan foto atau Atau dokumen dari daftar ID kami Untuk mengkonfirmasi identitas anda Ini terjadi karena saya mengirimkan ktp tidak sesuai dengan akun facebook saya Namun kalian tidak usah khawatir Jika nama akun facebook kalian sesuai dengan ktp Kemungkinan besar akan berhasil menggunakan cara ini Jika kalian mengirimkan ktp dengan nama yang sama dengan akun facebook kalian Maka kalian akan menerima email seperti ini Terima kasih sudah mengkonfirmasi identitas anda Untuk menyelesaikan proses masuk akun anda Pertama keluar dari semua akun facebook di komputer atau ponsel atau tablet anda Kemudian klik tautan berikut untuk mengatur ulang kata sandi Ini adalah contoh balasan facebook yang berhasil Sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa subscribe ke channel ini Agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya Terima kasih